Halo cofrens, pada soal ini diketahui sebuah tabung memiliki ukuran tinggi 18 cm dan diameternya 40 cm, serta nilai P yang digunakan adalah 3,14. Kemudian yang ditanyakan berapakah volume tabung, kita kerjakan sama-sama ya. Perlu diketahui rumus mencari volume tabung adalah P dikali R dikali R dikali T, dengan R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Kemudian untuk mencari jari-jari dapat diperoleh dari setengah dikali diameter, sehingga jari-jari sama dengan setengah dikali 40 cm. Kemudian bagi dengan 2, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1 dan 40 dibagi 2 adalah 20, sehingga diperoleh jari-jarinya adalah 20 cm. Selanjutnya volume tabung sama dengan P 3,14 dikali R 20 dikali R 20 dikali T 18. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan dulu 20 dikali 20, yaitu 2 dikali 2 adalah 4, kemudian tambahkan 2 angka 0 di belakangnya menjadi 400. Selanjutnya perhatikan pada bilangan desimal 3,14 terdapat 2 angka di belakang koma, dan pada 400 merupakan bilangan ratusan dengan 2 angka 0 di belakang 4, Sehingga jika dikalikan menjadi volume tabung sama dengan 314 dikali 4 dikali 18. 314 dikali 4 adalah 1.256, kemudian dikalikan 18 adalah 22.608. Jadi diperoleh volume tabung sama dengan 22.608 cm3, yaitu pilihan jawaban yang C. Mudah kan, ko friends? Tetap semangat belajarnya ya! Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya!